Zua Wen memanggil Zua Wen berpakaian hitam dan memerintahkannya untuk menyelamatkan Yao Siang Jun dan yang lainnya terlebih dahulu. Jangan pernah memikirkannya. Wild Gravel mendengus saat dia melihat Zua Wen ingin menyelamatkan Yao Siang Jun dan yang lainnya. Staff S muncul di tangannya dan dia membantingnya ke tanah. Gemuruh. Tanah kuil ilahi hancur total. Di bawahnya ada jurang yang gelap gulita, begitu dalam hingga dasarnya tidak terlihat. Bajingan kecil, aku sudah lama menunggumu. Rawa ruang waktu ini khusus disiapkan untukmu. Jadi bagaimana jika kau sudah menguasai hukum ruang waktu? Kau tidak bisa bergerak sedikitpun di rawa ini. Kuang Li mencibir. Ketika tanah meledak, Kuang Li telah menghancurkan jimat dan meninggalkan jangkauan kuil. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa kuil besar itu runtuh lagi. Kali ini, pemisahannya lebih menyeluruh. Semuanya ditelan jurang yang gelap. Kegelapan jurang itu benar-benar berbeda dengan kegelapan bintang-bintang di sekitarnya. Wild Gravel berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Di belakangnya berdiri ribuan pembudidaya dari keluarga Kuiksan. Banyak penggarap pengembara yang tersebar di kejauhan juga memperhatikan runtuhnya candi. Banyak dari mereka yang mengetahui apa yang terjadi saat itu. Mereka juga tahu bahwa motif sebenarnya dari kerikil liar untuk menjaga pintu keluar sungai pasir hisap ruang waktu adalah seorang kultifator muda bernama Zuawan. Sekarang setelah kuil Wild Gravel yang baru dibangun telah runtuh, mereka tahu bahwa Wild Gravel kemungkinan besar telah menemukan Zuawan. Banyak kultifator yang mengasihani Zuawan dan menghela nafas dalam hati karena nasib buruknya telah menjadi sasaran keberadaan mengerikan seperti kerikil liar. Zuawan mungkin terjebak di rawa ruang waktu dan tidak bisa bergerak. Aku akan menjemputnya. Wild Gravel menunggu sebentar dan perlahan mendekati jurang setelah menyadari tidak ada gerakan di depannya. Rawa ruang waktu adalah kemampuan ruang waktu yang dipahami oleh Wild Gravel dari sungai pasir hisap ruang waktu. Tentu saja, kemampuan ruang waktu Wild Gravel hanyalah puncak gunung es. Kekuatannya jauh lebih rendah daripada matahari Waningsun yang diciptakan sendiri oleh Zuawan. Lagipula, seni dewa ruang waktu Zuawan sengaja dibiarkan oleh kepala misterius itu untuk dipahami Zuawan, jadi kekuatan seni dewa itu tentu luar biasa. Kemampuan ilahi semacam ini tidak memiliki banyak kekuatan ofensif, tetapi memiliki daya hisap yang sangat mengerikan. Seolah-olah seseorang berada di rawa sungguhan. Kuang Lee pernah mengandalkan kekuatan ilahi ini untuk menahan para kultifator dengan level yang sama. Kekuatan ilahi ini juga membuat Kuang Lee terkenal di alam surgawi enam keinginan. Kuang Gravel tiba di tepi rawa ruang waktu, dan saat dia hendak masuk untuk menyelidiki, sebuah firasat buruk muncul di benaknya. Perasaan tidak menyenangkan itu semakin kuat dan kuat, menyebabkan Wild Gravel segera mengayunkan tongkat es di tangannya, melingkarkannya di pinggangnya. Ledakan, ledakan. Seketika, aura es yang mengerikan menyelimuti tubuh Kuang Lee, memperlihatkan delapan cermin es tebal. Bang-bang-bang. Saat delapan cermin es terbentuk, suara tabrakan yang mengerikan terdengar dari cermin es. Kuang Lee mengerang tertahan saat dia mundur. Matanya muram saat dia melihat ke tepi rawa ruang waktu di depannya. Di sana, sesosok tubuh perlahan muncul, dan di kaki sosok ini ada piringan yang terus berputar. Saat cakram ini terus berputar, ia terus-menerus mengedarkan kekuatan ruang waktu yang dahsyat. Sosok ini tidak lain adalah Zua Wen, dan cakramnya adalah roda ruang waktu. Tang Ru King, Yao Xiang Jun, dan empat lainnya berada di belakang Zua Wen, berdiri di roda ruang waktu. Kekuatan hisap rawa ruang waktu sungguh mengerikan, tetapi roda ruang waktu terlalu cepat. Bahkan jika kekuatan hisapnya cukup kuat untuk mengangkat kuali, itu hanya dapat memperlambat kecepatan roda ruang waktu, bukan menghentikannya. Bajingan tua, aku minta maaf karena telah membiarkan rencanamu gagal. Zua Wen melangkah maju, melompat keluar dari roda ruang waktu, dan menebas dengan pedang kaisar di tangannya. Cahaya pedang berubah menjadi bulan sabit besar dan langsung jatuh di depan Kuang Lee. Ledakan. Kuang Lee mengangkat tongkat esnya dan menghalangi cahaya pedang, tetapi Zua Wen telah tiba di depannya, dan kemudian badai serangan menyusul. Hukum ruang waktu Zua Wen telah mencapai kesuksesan besar, dan setiap serangan mengandung energi kuat yang dapat merusak ruang waktu. Tentu saja Kuang Lee juga tidak lemah. Dia adalah seorang kultifator langkah ke sembilan langit hampa setengah langkah, jadi dia juga telah memahami sejumlah hukum ruang dan waktu. Keduanya bertarung sengit, dan dalam sekejap, mereka bertukar puluhan pukulan. Kemanapun mereka lewat, ruang waktu akan terdistorsi dan runtuh, dan tidak ada yang berani mendekat. Dibawa oleh Kuang Lee ingin membantu, tetapi sebelum mereka bisa mendekat, mereka dimusnahkan oleh hukum ruang waktu. Orang-orang ini sangat ketakutan sehingga mereka segera mundur jauh, tidak berani mendekat. Di roda ruang waktu, Yao Xiang Jun, Tang Ru King, dan empat lainnya juga cukup mengkhawatirkan Zua Wen. Meskipun mereka berlima tahu bahwa Zua Wen sangat kuat, dan di ruang uji coba, bahkan Shen Jian mungkin bukan lawannya. Namun, ini adalah dunia luar, dan kekuatan hukum ruang waktu tidak dapat disebut raja di sini. Bagaimanapun, Zua Wen hanyalah seorang kultifator langkah ketujuh langit void, dan ada kesenjangan besar antara dia dan Kuang Lee. Bahkan jika Zua Wen memiliki kemampuan ilahi ruang waktu yang kuat, jika dia tidak dapat membunuh dalam satu pukulan, itu akan sangat berbahaya. Bang! Dalam pertarungan dua orang itu, satu sosok tiba-tiba terbang dan mendarat beberapa ratus mil jauhnya dalam keadaan yang amat mengenaskan. Ketika Yao Xiang Jun dan keempat orang lainnya melihat sosok ini, hati mereka menegang, karena sosok itu tidak lain adalah Zua Wen. Pada saat ini, Zua Wen berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kuang Lee ini memang kuat, dan Zua Wen juga menemukan bahwa Kuang Lee telah menguasai hukum ruang waktu yang sangat sukses, dan wilayahnya lebih tinggi darinya. Dalam pertempuran tersebut, Zua Wen pasti akan dirugikan. Zua Wen tahu betul bahwa jika dia terus bertarung dengan Kuang Lee seperti ini, dia pasti akan kalah. Suara mendesing. Bajingan kecil, kamu punya kemampuan. Kamu sebenarnya telah mencapai kesuksesan besar dalam hukum ruang dan waktu, tapi apa gunanya. Kesenjangan antara kamu dan aku terlalu besar. Kesuksesan besar hukum ruang waktu tidak ada manfaatnya bagi saya. Suara angin yang bertiup kencang, disertai suara dingin Kuang Lee, dengan cepat menyapu. Zua Wen menarik napas dalam-dalam. Melihat Kuang Lee yang semakin dekat, dia menunjuk dengan tangan kanannya, dan lautan tak terbatas tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Di kedalaman laut yang gelap gulita, matahari pudar berwarna merah menyala perlahan muncul di belakang Zua Wen. Saat matahari muda ini mencapai titik tertingginya, gelombang kekuatan ruang waktu meletus seperti bom yang tak terhitung jumlahnya, dan di mana-mana yang disinai matahari muda itu terpengaruh. Dan Kuang Lee, yang paling dekat dengan Zua Wen, menanggung beban kekuatan matahari terbit yang paling dahsyat dan mengerikan. Bang, bang, bang. Sosok Kuang Lee membeku. Dia menatap matahari yang berkurang dan berkata dengan suara rendah, ini adalah kemampuan ilahi ruang waktu. Bagaimana bocah ini bisa memahami kemampuan ilahi ruang waktu yang begitu mengerikan? Begitu Kuang Lee selesai berbicara, kabut darah segera keluar dari tubuhnya. Kekuatan matahari memudar terus-menerus bekerja pada tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh Kuang Lee menjadi rusak parah. Ah! Kuang Lee meraung. Dia mengeluarkan manik berwarna biru es dan menghancurkannya. Seketika, seluruh tubuhnya membeku menjadi patung es karena udara dingin yang mengerikan. Kemudian, dia berubah menjadi cahaya biru dan menghilang dari tempatnya berdiri. Setelah Kuang Lee menggunakan teknik melarikan diri untuk melarikan diri, orang-orang yang dibawanya juga mundur. Sebaliknya, Zua Wen duduk di tanah dan berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum kecut, benar saja, kesenjangan antara alam dan kekuatan kita terlalu besar. Zua Wen tahu bahwa ini bukanlah ruang percobaan. Kultifator langkah ke sembilan langit hampas setengah langkah tidak mudah untuk dihadapi. Sungguh menakjubkan bahwa dia bisa melukai Kuang Lee dengan serius. 2.352 Zua Wen, ayo berangkat. Yao Xiang Jun mengendalikan roda ruang waktu dan mendarat di samping Zua Wen. Dia menarik Zua Wen dan pergi. Zua Wen tidak mengejar Kuang Lee. Dia tahu bahwa meskipun Kuang Lee tidak mati, dia akan terluka parah. Terlebih lagi, Kuang Lee terluka oleh seniroh ruang waktu. Akan sulit baginya untuk pulih. Zua Wen pernah menderita luka seperti itu sebelumnya, jadi dia tahu betapa sulitnya menyembuhkan luka hukum ruang waktu. Zua Wen tidak memiliki pertikaian darah dengan keluarga Pasir Hisap, dan Kuang Lee telah membayar harga yang sesuai. Oleh karena itu, Zua Wen tidak berencana menimbulkan masalah bagi keluarga Pasir Hisap. Namun, berita pertempuran hari ini menyebar ke seluruh galaksi Gulan. Banyak kultifator di galaksi Gulan mengetahui bahwa seorang kultifator muda bernama Zua Wen telah muncul dari Sungai Pasir Hisap Ruang Waktu dan mengalahkan Kuang Lee dalam satu gerakan, memaksanya melarikan diri. Saudara Zuo, bisakah kamu berhenti di lapangan bintang di depan? Yao Xiang Jun tiba-tiba bertanya. Zua Wen sedang duduk bersila di depan. Ketika dia mendengar kata-kata Yao Xiang Jun, dia bertanya, mengapa? Adik perempuanku Zurui meninggalkan Sungai Pasir Hisap Ruang Waktu terlebih dahulu. Ia mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa ia berada di medan bintang ini. Aku ingin membawanya bersamaku. Yao Xiang Jun menjawab dengan jujur. Zua Wen mengangguk. Berbicara tentang Zurui, Zua Wen teringat wanita bermargasu yang dikejar sampai mati oleh pendamping daunnya. Rekan daunnya bernama Jia Wendong. Orang itu tampaknya telah membunuhnya untuk mengejar Zurui. Dia benar-benar bajingan. Mengapa Nona Zurui datang ke lapangan bintang ini? Kenapa dia tidak menunggumu di galaksi Gulan? Tanya Zua Wen heran. Yao Xiang Jun tersenyum. Saya mendengar bahwa keluarga pendamping daun saudari junior saya ada di Starfield ini. Saudari junior saya mengikuti pendamping daunnya di sini dan menunggu saya. Zua Wen terdiam. Apakah pendamping daun dari suster muda Zua bernama Jia Wendong? Hah, saudara Zuo, bagaimana kamu tahu? Yao Xiang Jun bertanya dengan heran. Zua Wen merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Jia Wendong ini cukup mampu. Dia sebenarnya berhasil menyelesaikan Zurui dengan begitu cepat. Lihat ini. Zua Wen mengeluarkan bola kristal dan melemparkannya ke Yao Xiang Jun. Isinya seluruh percakapan antara Jia Wendong dan wanita Su yang direkam Zua Wen di sungai pasir isap ruang waktu. Semakin terlihat Yao Xiang Jun, semakin jelek wajahnya. Dadanya naik turun. Dia sangat gelisah. Yao Xiang Jun mengepalkan tangannya dan bergumam. Bajingan ini. Aku tidak menyangka Jia Wendong akan lebih buruk dari seekor binatang buas. Dia bahkan tidak akan melepaskan rekan daunnya sendiri. Nona Yao, saya rasa Anda seharusnya tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bukan. Kata Zua Wen acuh tak acuh. Yao Xiang Jun tetap diam dan hanya mengangguk. Jelas, emosinya belum sepenuhnya tenang. Setelah Yao Xiang Jun benar-benar tenang, dia mengembalikan bola kristal itu ke Zua Wen dan dengan tulus berkata, Saudara Zuo, terima kasih banyak untuk kali ini. Jika bukan karena Anda, saya tidak tahu berapa lama saudari muda Zuruwi akan tertipu oleh sampah itu. Zua Wen mengembalikan bola kristal itu kepada Yao Xiang Jun dan berkata, Simpanlah ini. Jika saatnya tiba, kamu harus membujuk suster muda Zuo. Bola kristal ini sangat penting. Kata-kata tidak terlalu meyakinkan. Yao Xiang Jun menatap Zua Wen dengan penuh rasa terima kasih dan menyimpan bola kristal itu. Momo ngomong, Nona Yao, di mana adikmu Yao Xiang Jun? Zua Wen tiba-tiba bertanya. Yao Xiang Jun tertegun dan berkata dengan sedikit gugup, Kakakku keluar lebih awal dari kita. Dia sudah kembali. Kakak Zuo, kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Zua Wen menatap Yao Xiang Jun dengan heran. Ekspresi Yao Xiang Jun sedikit aneh, tetapi Zua Wen tidak mempermasalahkannya. Zua Wen mengeluarkan kalung yang benar-benar redup dari cincin rohnya dan menyerahkannya kepada Yao Xiang Jun, sambil berkata, Nona Yao, ini seharusnya menjadi sesuatu yang ditinggalkan kakakmu untukku. Di sungai pasir isap ruang waktu, itu menyelamatkanku beberapa kali. Sayang sekali sumber kehidupan di kalung ini telah sepenuhnya dikonsumsi olehku. Namun, aku masih memiliki beberapa kristal kehidupan. Jika memungkinkan, aku ingin memberikan kristal kehidupan ini kepada saudaramu juga sebagai ungkapan permintaan maafku. Zua Wen mengeluarkan kristal hijau penuh vitalitas dan menyerahkannya kepada Yao Xiang Jun. Tubuh Yao Xiang Jun yang halus bergetar. Matanya yang indah menatap kalung di tangan Zua Wen dan dia tersenyum. Mungkin menyadari bahwa ia telah kehilangan ketenangannya, Yao Xiang Jun segera menahan senyumnya dan menyimpan kalung itu. Ia mengembalikan kristal kehidupan kepada Zua Wen dan berkata, Saudara Zua, kristal kehidupan sangat berharga. Aku tidak berhak menerima benda ini. Berbicara sampai di sini, Yao Xiang Jun menatap kalung di tangannya dan tersenyum manis. Aku akan memberikan kalung ini kepada saudaraku. Jika dia tahu bahwa kamu telah menerima niat baiknya, dia pasti akan sangat senang. Selain itu, saudaraku punya cara untuk mengisi kembali sumber kehidupan di kalung ini. Zua Wen sedikit mengernyit. Melihat Yao Xiang Jun telah mengembalikan kristal kehidupan, dia tidak memaksa. Saya mendengar dari Jia Wendong bahwa kekuatan di balik Zuruwi adalah Istana Enam Keinginan. Anda juga kakak senior Zuruwi. Anda pasti murid Istana Enam Keinginan, kan? Tanya Zua Wen santai. Tang Ruking dan tiga lainnya terkejut. Jelas sekali, identitas murid Istana Enam Keinginan membawa banyak beban di mata mereka. Yao Xiang Jun secara terbuka mengakui, mengatakan, saudara Zuo menebak dengan benar. Saya memang seorang murid Istana Enam Keinginan. Saya melihat bahwa saudara Zuo menanyakan tentang masalah yang Anda ingin saya selesaikan. Zua Wen merenung sejenak dan berkata, saya ingin bertanya tentang seseorang. Namanya Moyan Wushang. Dia juga harus menjadi murid Istana Enam Keinginan, kan? Berbicara tentang Moyan Wushang, Zua Wen merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Sejak Moyan Wushang pergi bersama wanita misterius berpakaian hitam itu, Zua Wen sudah lama tidak melihatnya. Dia juga tidak punya kabar apapun tentangnya. Kali ini, karena dia datang ke Alam Surgawi Enam Keinginan secara tidak sengaja, dia harus bertemu Moyan Wushang. Terlebih lagi, dia masih ingat janji yang dia buat kepada Moyan Wushang setelah dia pergi. Mata indah Yao Xiang Jun memperlihatkan ekspresi bingung dan berkata, Saudara Zuo, ini pertama kalinya saya mendengar nama ini. Saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Saya belum pernah mendengar nama ini di Istana Enam Keinginan. Zua Wen tercengang dan langsung berkata dengan tidak percaya, tidak mungkin. Wushang dibawa pergi oleh Istana Enam Keinginan. Bagaimana mungkin tidak ada orang seperti itu? Melihat Zua Wen sedikit bersemangat, Yao Xiang Jun sedikit bingung. Siapakah Moyan Wushang dan apa hubungannya dengan Zua Wen? Apa yang salah dengan saya? Mengapa saya berpikir omong kosong? Yao Xiang Jun menamparkan keningnya dan berpikir sendiri. Saudara Zuo, saya benar-benar tidak berbohong kepada Anda. Ini pertama kalinya saya mendengar nama ini. Bahkan jika Anda pergi ke Istana Enam Keinginan sekarang, itu akan sama karena tidak ada orang seperti itu di Enam Keinginan. Istana, kata Yao Xiang Jun tanpa daya. Mata Zua Wen muram, dia merasa ada yang sedikit aneh. Jika Moyan Wushang tidak berada di Istana Enam Keinginan, maka wanita misterius berpakaian hitam itu tidak membawa Moyan Wushang kembali ke Istana Enam Keinginan. Atau wanita misterius itu dan Moyan Wushang mengalami kecelakaan dalam perjalanan kembali ke Istana Enam Keinginan. Atau wanita misterius itu mungkin telah berbohong kepadanya. Zua Wen sedikit mengernyit, jika Moyan Wushang benar-benar tidak ada di Istana Enam Keinginan, lalu kemana dia harus pergi untuk menemukannya? 2.353 Saudara Zuo, kita sudah sampai. Tiba-tiba, suara Yao Xiang Jun terdengar di telinga Zua Wen. Wilayah bintang yang indah, yang awalnya jauh, kini sudah dekat. Di mana kakak muda Zuo? Zua Wen bertanya. Di sini. Yao Xiang Jun memberi lokasi pada Zua Wen. Segera, Zua Wen mengendalikan roda ruang waktu dan terbang menuju lokasi. Itu adalah Starland yang sangat makmur. Lampunya menyilaukan dan orang-orang datang dan pergi. Banyak juga gedung-gedung tinggi yang membuat Starland terlihat seperti bintang di langit dari jauh. Di tepi Starland, ada gugusan bunga yang sangat indah. Di gugusan bunga itu terdapat gugusan bunga falet yang indah. Setiap gugusan bunga falet memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan, membuat gugusan bunga tersebut terlihat indah dan misterius. Pada saat itu, seorang pria dan seorang wanita sedang duduk di tanah di antara rumpun bunga. Mereka saling membelakangi, memandangi pemandangan indah di sekitar mereka dan menikmati cuaca cerah yang langka. Saudari Mudasu, aku secara khusus menanam bunga falet ini untukmu. Apakah kamu menyukainya? Pria tampan itu berkata dengan lembut kepada wanita cantik di sampingnya. Pipi wanita cantik itu merona seperti apel merah yang matang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pria itu. Wen Dong, kamu sangat perhatian. Tempat ini sangat indah. Aku sangat menyukainya. Asalkan kamu suka, lelaki itu sangat gembira. Wuih! Sebuah pita melintas cepat dan akhirnya berhenti di atas gugusan bunga. Kaka perempuanku ada di sini. Ketika wanita cantik itu melihat roda ruang waktu di atasnya, dia segera berdiri. Pria itu mengikutinya dari dekat. Dia menundukkan kepalanya dan matanya yang tersembunyi di bawah dipenuhi dengan fanatisme. Dia tahu betul bahwa kakak perempuan yang disebutkan wanita cantik itu memiliki status yang jauh lebih tinggi di Istana Enam Keinginan daripada wanita cantik itu. Jika dia bisa dekat dengan kakak perempuan ini, dia tidak akan memiliki masalah memasuki Istana Enam Keinginan di masa mendatang. Memikirkan hal ini, lelaki itu tak kuasa menahan diri untuk mengangkat kepalanya dan diam-diam mengamati kakak perempuan yang disebutkan wanita cantik itu. Ketika pria itu memandangnya, dia langsung tercengang. Wanita bermantel bulu putih yang berdiri di roda ruang waktu itu terlalu cantik, begitu cantiknya hingga membuat orang sesak nafas. Namun dengan sangat cepat, pria itu merasakan hawa dingin sedingin es. Tatapannya beralih dari wanita cantik itu dan tertuju pada pria di sampingnya. Pria ini masih sangat muda, dan pakaiannya seputih salju. Tubuhnya memancarkan aura misterius. Saat pria itu melihat wajah pemuda berpakaian putih, hatinya bergetar. Dia benar-benar merasakan niat membunuh yang samar dari pemuda berpakaian putih. Pria itu sangat bingung. Dia jelas tidak mengenal pemuda berpakaian putih ini, jadi mengapa pemuda itu menunjukkan permusuhan terhadapnya. Tentu saja Zouan dan yang lainnya yang mengendarai roda ruang waktu ke langit di atas bunga-bunga. Tak perlu dikatakan, pasangan pria yang duduk di antara bunga-bunga itu adalah Zuruwi dan Jia Wendong. Saat itu, Jia Wendong pergi dengan sangat cepat saat Zouan sedang mengasingkan diri. Oleh karena itu, saat Zouan keluar, Jia Wendong sudah pergi. Oleh karena itu, Jia Wendong tidak mengenali Zouan. Itu tempat yang bagus. Mereka sebenarnya membangun taman secara langsung. Sepertinya mereka menghabiskan banyak tenaga untuk itu. Xiaolang memandangi bunga-bunga di sekitarnya dan mendecahkan lidahnya dengan heran. Jia Wendong sedikit mengernyit. Meskipun kata-kata Xiaolang adalah pujian, Jia Wendong mendengar ejekan di dalamnya. Zuruwi tidak mendengarnya. Wajah cantiknya sedikit memerah dan memperlihatkan ekspresi malu. Yao Xiangjun memperhatikan penampilan Zuruwi dan mendesah pelan dalam hatinya. Jika dia tidak mengetahui karakter Jia Wendong sebelumnya, dia mungkin masih memberkati Zuruwi dan Jia Wendong di dalam hatinya. Tetapi sekarang setelah dia mengetahuinya, dia hanya merasa jijik dan jijik terhadap Jia Wendong. Namamu Jia Wendong, kan? Yao Xiangjun tiba-tiba berbalik dan menatap Jia Wendong. Jia Wendong buru-buru membungkuk dan berkata dengan nada menyanjung, Ya, benar. Aku ingin tahu apa instruksi kakak senior. Aku ingin kau menjauh dari adik perempuanku. Pergilah sekarang, kata Yao Xiangjun dengan suara pelan. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Jia Wendong langsung menegang. Zuruwi juga memandang Yao Xiangjun tapi Zua Wen diam-diam menggelengkan kepalanya. Yao Xiangjun ini bermaksud menyelamatkan nyawa Jia Wendong. Kakak senior, ada apa denganmu? Apakah Wendong melakukan kesalahan? Apakah dia membuatmu tidak bahagia? Zuruwi buru-buru bertanya. Jia Wendong pun buru-buru berkata, adik Zubenar. Kalau kakak senior merasa aku melakukan kesalahan, Wendong akan berubah. Aku pasti akan membuat kakak senior puas. Tang Ruking menatap Jia Wendong dengan jijik dan berkata dengan suara rendah, munafik. Yao Xiangjun menggelengkan kepalanya dan mencibir sambil mengeluarkan bola kristal dari cincin rohnya. Dia menyerahkannya kepada Zuruwi dan berkata, adik junior, lihatlah gambar di bola kristal ini dan kamu akan tahu betapa kejamnya orang ini. Zuruwi mengambil bola kristal itu dan melihat gambar di dalamnya. Itu adalah percakapan antara Jia Wendong dan wanita bermargasu. Itu berakhir ketika wanita itu dibunuh oleh Jia Wendong. Tubuh Jia Wendong gemetar. Matanya dipenuhi rasa takut dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dia menunjuk ke bola kristal dan berkata, ini palsu. Kakak muda Zhu, kakak senior Yao, seseorang ingin menjebaku. Kamu tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apapun. Zuruwi sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Zuruwi bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa bola kristal itu tidak palsu. Itu adalah rekaman asli. Sayalah yang menyendiri di samping gunung berapi itu. Apakah kamu tidak ingat? Kata Zuawen perlahan. Pupil mata Jia Wendong mengecil. Dia menatap Zuawen, lalu menghentakkan kaki kanannya dan melarikan diri ke kejauhan. Sayangnya, Jia Wendong tidak berhasil melarikan diri jauh sebelum pedang dewa menembus tubuhnya dan menghancurkannya. Aku berjanji pada Suki bahwa jika aku bertemu denganmu, aku pasti akan membunuhmu. Aku serius dengan ucapanku. Zuawen memegang pedang suci yang telah kembali dan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun wanita bermargasu tidak mengungkapkan namanya setelah kematiannya, Zuawen masih menemukan beberapa petunjuk di barang milik wanita tersebut dan mengetahui nama aslinya. Zuruwi memandang Jia Wendong, yang telah dibunuh oleh Zuawen. Mata indahnya dingin dan kejam. Dia membungkuk pada Zuawen dan berkata, Terima kasih, Saudara Zuawen, karena telah membantuku membunuh sampah ini. Zuruwi sangat berterima kasih. Zuawen menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Saudara Zuo, apakah Anda ingin kembali ke Istana Enam Keinginan bersama saya sebagai tamu? Lagipula, kamu telah banyak membantuku. Saya harus mengundang Anda kembali. Yao Xiangjun memandang Zuawen dan tersenyum. Mata Zuawen berkedip. Dia awalnya ingin pergi ke keluarga Su dulu, tapi dia lebih mengkhawatirkan keselamatan Mo Yan Wushang. Meskipun Yao Xiangjun berkata bahwa tidak ada orang bernama Mo Yan Wushang di Istana Enam Keinginan, Zuawen tetap berencana untuk pergi ke Istana Enam Keinginan untuk melihatnya. Mungkin Mo Yan Wushang telah mengubah namanya. Meski peluangnya sangat kecil, Zuawen tetap tidak mau menyerah. Oke, aku akan pergi bersamamu ke Istana Enam Keinginan. Zuawen mengangguk. 2.354. Itu benar. Kakak senior, kakak Zuo, jika Anda tidak terburu-buru untuk pergi, Anda dapat tinggal di zona bintang ini lebih lama. Zuruwi tiba-tiba berkata. Kematian Jia Wendong tidak membuat Zuruwi sedih sama sekali. Apalagi setelah melihat aksi Jia Wendong di bola kristal, Zuruwi sangat membenci Jia Wendong. Sekarang dia dibunuh oleh Zuawen, itulah yang dia inginkan. Adik junior, mengapa kamu ingin tinggal di sini lebih lama lagi? Yao Xiangjun menatap Zuruwi dengan heran. Zuawen dan yang lainnya juga memandang Zuruwi, menunggunya melanjutkan. Zuruwi tersenyum tipis dan berkata, sebenarnya, nama zona bintang ini disebut zona bintang tungkupil. Kebiasaan memurnikan ramuan sangat umum di sini. Ramuan yang diproduksi di sini jelas memiliki kualitas terbaik di domain surgawi enam keinginan. Zuruwi kemudian berkata dengan suara rendah, tentu saja, ini bukan inti permasalahannya. Inti permasalahannya adalah bahwa alam rahasia ramuan ilahi dari zona bintang tungkupil akan segera dibuka. Konon, alam rahasia ramuan ilahi itu berisi ramuan yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, ramuan itu bukanlah ramuan buatan manusia, melainkan ramuan yang terbentuk secara alami menggunakan langit dan bumi sebagai kualinya. Mata Zuawen berbinar. Secara umum, ramuan sebagian besar adalah buatan manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada beberapa bagian yang sengaja dipahat. Efek dari obat mujarab ini biasanya jauh lebih buruk daripada obat mujarab yang terbentuk secara alami. Namun, ramuan yang terbentuk secara alami berbeda. Ramuan tersebut merupakan hasil kerja alam. Dibandingkan dengan ramuan dengan tingkat yang sama, ramuan yang terbentuk secara alami jauh lebih baik daripada ramuan buatan manusia. Zuawen telah memperoleh banyak sumber daya di reruntuhan Istana Dewa Luo. Dia bahkan telah memperoleh ramuan ilahi tingkat 9, yang merupakan bahan utama ramuan ilahi tingkat 9. Tidak ada keraguan bahwa kemanjuran ramuan ilahi tingkat 9 jauh melebihi ramuan ilahi tingkat 9. Sayangnya, keterampilan alkimia Zuawen tidak tinggi. Meskipun dia telah memperoleh banyak ramuan bermutu tinggi, dia tidak berani berlatih alkimia. Tingkat kegagalannya terlalu tinggi. Tingkat pil dewa apa yang akan muncul di alam rahasia pil dewa? Zuawen menarik nafas dalam-dalam dan bertanya kepada Zuruwi. Zuruwi berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak terlalu yakin tentang ini. Jia Wendong memberitahu saya sebelumnya bahwa ketika alam rahasia pil ilahi dibuka beberapa kali, pil ilahi tingkat 9 muncul, yang menyebabkan seluruh bidang bintang menjadi gila. Di sana bahkan ada banyak pakar asing yang memasuki alam rahasia pil ilahi untuk merebut pil ilahi. Mendengar ini, mata Zuawen berbinar. Jika memang ada pil ilahi tingkat 9, itu akan menjadi setengah dari upaya budidaya Zuawen. Kecepatan kultivasi Zuawen tidak bisa dikatakan lambat. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, dia sudah berada di Void Sky 7 Steps. Zuawen tahu betul bahwa alasan mengapa dia bisa maju begitu cepat terutama karena peluangnya yang tidak ada habisnya. Jika dia berkultivasi secara normal, akan memakan waktu setidaknya puluhan ribu tahun untuk mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Dia baru saja maju ke Void Sky 7 Steps belum lama ini. Dia tahu betul bahwa jika dia ingin terus meningkatkan kultivasinya, dia hanya bisa mengandalkan waktu untuk mengerjakannya secara perlahan, kecuali dia bisa menggunakan kesempatan yang menantang surga. Sekarang, alam rahasia pil ilahi yang disebutkan oleh Zuawen jelas merupakan peluang besar. Jika dia bisa mendapatkan pelet dewa bermutu tinggi dalam jumlah besar, kecepatan kultivasinya secara alami akan meningkat pesat. Bukan hanya Zuawen yang tertarik, bahkan Tang Ruking dan ketiga saudara Xiao pun mengungkapkan ekspresi ketertarikannya. Kita harus tahu bahwa pelet ilahi di alam rahasia pil ilahi semuanya adalah pelet ilahi yang terbentuk secara alami. Pelet tersebut seringkali mengandung hukum langit berbintang, dan efeknya jauh lebih baik daripada pelet dewa biasa. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Kakak senior, bagaimana menurutmu? Apakah kau ingin mencoba alam rahasia pil ilahi? Zu Rui menatap Yao Xiangjun dan bertanya. Kali ini, Zu Rui awalnya berencana untuk memberitahu Yao Xiangjun tentang masalah ini dan membiarkan Yao Xiangjun bergabung dengannya dan tim Jia Wendong untuk menjelajahi alam rahasia pil ilahi bersama. Dia tahu betul bahwa Yao Xiangjun jauh lebih kuat darinya. Dengan Yao Xiangjun, dia pasti akan memperoleh banyak keuntungan di alam rahasia pil dewa. Meskipun Jia Wendong terbunuh karena dosanya sendiri, Yao Xiangjun berhasil datang ke sisinya. Selain itu, Zu Wawan bahkan lebih tak terduga. Zu Rui tentu saja tidak akan melepaskan penolong yang begitu kuat. Itu sebabnya dia tiba-tiba menyebutkannya. Alis ramping Yao Xiangjun sedikit berkerut. Statusnya di Istana Enam Keinginan tidaklah rendah, dan dia tidak kekurangan sumber daya kultivasi. Dia tidak terlalu tertarik dengan alam rahasia pil ilahi. Namun, dia tahu bahwa Zu Rui bukanlah dia. Zu Rui hanyalah murid biasa dari Istana Enam Keinginan. Dia selalu harus berjuang demi sumber daya budidayanya sendiri. Selain itu, dia juga mengetahui pikiran Zu Rui. Meskipun Yao Xiangjun ingin menolak, dia melirik ke samping dengan matanya yang indah dan melihat tatapan mata yang menyala-nyala dari pemuda berpakaian putih di sampingnya. Baru kemudian dia ingat bahwa Zu Wawan adalah seorang kultivator penyendiri yang datang dan pergi sendirian. Dia juga pasti kekurangan sumber daya kultivasi. Memikirkan hal ini, Yao Xiangjun tersenyum dan berkata, Aku juga ingin melihat pil dewa di alam rahasia pil dewa. Aku akan pergi bersamamu. Melihat Yao Xiangjun setuju, Zu Rui menghela nafas lega. Dia tahu bahwa dengan partisipasi Yao Xiangjun, peluangnya untuk memasuki alam rahasia pil ilahi telah meningkat. Saudara Zuo dan Nona Tang, bagaimana dengan kalian? Maukah kamu ikut dengan kami? Alam rahasia pil dewa tidaklah aman dan penuh dengan bahaya. Jika kita pergi bersama, kita bisa saling menjaga, bukan? Zu Rui menatap Zu Wawan, Tang Ruking, dan keempat orang lainnya dan bertanya. Saya merasa tersanjung. Tang Ruking berkata sambil tersenyum. Kami bertiga juga tidak ada masalah. Ketiga Xiao bersaudara juga menepuk dada mereka dan berkata, Tang Ruking dan ketiga Xiao bersaudara adalah kultifator nakal, dan mereka pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini. Saudara Zuo, bagaimana denganmu? Zu Rui memandang Zu Wawan dan bertanya. Zu Wawan menangkupkan tinjunya dan berkata, Aku juga baik-baik saja. Namun, aku terbiasa sendirian. Kali ini, aku tidak akan memasuki alam rahasia pil ilahi bersama kalian semua. Selamat tinggal. Setelah berkata demikian, Zu Wawan menyingkirkan roda ruang waktu dan berubah menjadi aliran cahaya, menghilang kekedalaman bidang bintang. Baik Zu Rui, Yao Xiangjun, maupun Tang Ruking, Zu Wawan dan tiga orang lainnya hanya dapat dianggap sebagai mitra sementara. Tujuan mereka satu-satunya adalah meninggalkan sungai pasir hisap ruang waktu. Sekarang setelah mereka meninggalkan sungai pasir hisap ruang waktu, Zu Wawan tentu saja tidak berencana untuk pergi bersama mereka. Sebelum Zu Rui, Yao Xiangjun, dan yang lainnya sempat bereaksi, Zu Wawan sudah menghilang di depan mata mereka. Yao Xiangjun sedikit kecewa. Meskipun dia agak memahami karakter Zu Wawan, melihat Zu Wawan pergi begitu saja masih membuatnya merasa sedikit kecewa. Tang Ruking, Xiao Lang, dan dua orang lainnya saling berpandangan dan tersenyum pahit, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana Zu Wawan bisa seperti ini? Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun dan pergi begitu saja, kata Zu Rui dengan tidak senang. Yao Xiangjun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, murid junior saudari Zu, saudara Zu telah mengatakan bahwa dia tidak akan pergi bersama kita di alam rahasia pil ilahi. Setelah alam rahasia pil ilahi selesai, dia akan kembali ketemukan kami. Zu Rui berkata dengan nada tidak senang, jika dia ada urusan, dia akan mendatangimu. Jika dia tidak ada urusan, dia akan mengabaikannya saja. Betapa tidak bertanggung jawabnya, aku rasa kakak magang senior tidak perlu mengundangnya ke Istana Enam Keinginan. Yao Xiangjun menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Dia tidak merasakan ketidaksenangan di hatinya. Yao Xiangjun tahu betul bahwa hal-hal yang telah dilakukan Zu Wan untuknya jauh lebih banyak daripada apa yang telah dilakukannya untuknya. Terlebih lagi, hal-hal yang telah dilakukannya untuknya jauh lebih serius. Jika bukan karena Zu Wan, dia tidak akan bisa meninggalkan sungai pasir hisap ruang waktu. Dia mungkin akan tinggal di sana selamanya atau bahkan mati di ruang percobaan. Dapat dikatakan bahwa Yao Xiangjun berhutang beberapa nyawa pada Zu Wan. 2355. Eh, Bibi Beladiri Jingyun juga datang ke area bintang tungkupil. Tepat saat Yao Xiangjun sedang linglung, dia merasakan sesuatu dan mengeluarkan biok komunikasi yang berkilau. Matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Bibi Beladiri Jingyun juga datang. Sepertinya pembukaan alam rahasia pil ilahi kali ini tidak sederhana. Seru zurui. Jingyun memiliki status yang sangat tinggi di Istana Enam Keinginan. Dia adalah penguasa Istana Keinginan. Kultifasinya telah mencapai alam langit void sembilan langkah. Dia adalah eksistensi yang sangat kuat. Di masa lalu, tidak ada ahli alam langit kekosongan sembilan langkah yang muncul dalam pembukaan alam rahasia pil ilahi. Namun, bahkan pemimpin Istana dari Istana Keinginan, salah satu dari enam pemimpin Istana dari Istana Enam Keinginan, telah datang. Jelas sekali bahwa pembukaan alam rahasia pil ilahi kali ini tidaklah sederhana. Yao Xiangjun juga memperhatikan bahwa alam rahasia pil ilahi kali ini berbeda. Mata indahnya dipenuhi dengan kewaspadaan. Nona Yao, karena Anda akan menemui bibi bela diri Anda, tidak nyaman bagi kami untuk mengikuti Anda. Kami berempat akan pergi terlebih dahulu. Tang Ruking menangkupkan tangannya ke arah Yao Xiangjun. Aku minta maaf untuk ini. Lain kali, jika ada kesempatan, Xiangjun akan mengundangmu ke Istana Enam Keinginan, kata Yao Xiangjun meminta maaf. Awalnya, dia ingin mengajak Tang Ruking dan yang lainnya untuk memasuki alam rahasia pil dewa bersama-sama. Namun, karena bibi bela diri Jingyun telah datang dan memanggilnya, tentu saja dia tidak dapat bekerja sama dengan Tang Ruking dan yang lainnya. Terima kasih atas kebaikan Anda, Nona Yao. Selamat tinggal. Tang Ruking tersenyum tipis saat dia memimpin ketiga bersaudara itu meninggalkan tempat ini. Ayo pergi. Setelah Tang Ruking pergi, Yao Xiangjun membawa Zhu Rui dan terbang ke arah lain. Pembukaan alam rahasia pil ilahi telah menyebar seperti api di area bintang tungku pil. Semua orang mengetahuinya. Zhuawan dengan santai datang ke sebuah jalan di benua bintang. Dia bisa mendengar banyak orang berbicara tentang alam rahasia pil ilahi. Zhuawan datang ke sebuah restoran bernama Kourtyar Pavilion. Dia mengeluarkan batu suci bermutu tinggi dan memberikannya kepada pemiliknya. Kemudian, dia dengan santai memilih tempat duduk dekat jendela dan duduk. Setelah beberapa saat, pemiliknya menyajikan beberapa botol anggur berkualitas dan menaruhnya di depan Zhuawan. Alasan mengapa Zhuawan memilih duduk di pavilion ini terutama karena meja anggur di tengah restoran, di mana seorang pria kekar dengan janggut penuh sedang mengobrol dengan penuh semangat dan yakin. Isi pembicaraan mereka adalah tentang alam rahasia pil ilahi. Pria berjanggut itu tidak memiliki basis kultivasi yang tinggi, tetapi dia cukup berpengetahuan. Dia menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan alam rahasia pil ilahi dengan jelas dan logis. Para penggarap di meja lain juga mendengarkan dengan penuh minat, bertepuk tangan dan bersorak. Saya katakan, Big Beard, pembukaan alam rahasia pil ilahi kali ini jauh lebih meriah dari sebelumnya. Tidak hanya jumlah pembudidaya asing yang datang ke Pil Furnace Starfield meningkat beberapa kali lipat, saya bahkan mendengarnya ahli Void Sky Nine Step telah datang. Apakah ini benar? Seorang kultivator yang tinggi dan kurus bertanya dengan hati-hati. Pria berjanggut itu terkekeh dan berkata, Kau benar, kali ini, pembukaan alam rahasia pil ilahi memang berbeda dari masa lalu. Ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik tahap kenaikan sembilan langit Void di sini. Sejauh pengetahuan saya, penguasa Istana Enam Keinginan Jing Yun dan Lu Hautian dari Aula Lu Sen keduanya ada di sini. Mereka berdua adalah orang-orang yang saya kenal. Begitu pria berjanggut itu selesai berbicara, kerumunan orang menjadi gempar. Penguasa Istana Enam Keinginan Jing Yun dan Lu Hautian dari Balai Lu Sen sudah tidak asing lagi dengan kerumunan orang. Jing Yun adalah salah satu dari enam penguasa istana dari Istana Enam Keinginan. Dia memiliki status tinggi dan merupakan ahli tahap kenaikan langit Void 9. Kekuatannya tak terduga, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik sejati yang berdiri di puncak domen Surgawi Enam Keinginan. Lu Hautian dari Aula Lu Sen juga tidak buruk. Dia adalah penguasa Istana Aula Lu Sen dan juga orang terkuat di Aula Lu Sen. Basis kultifasinya hampir sama dengan Jing Yun. Dengan adanya dua orang terkuat di sini, suasananya benar-benar ramai. Semakin Zuowen mendengarkan, semakin waspada matanya. Dia tidak menyangka bahwa dua ahli tahap kenaikan langit 9 akan muncul kali ini. Khususnya Istana Enam Keinginan, salah satu penguasa istana mereka adalah ahli tahap kenaikan langit Void 9. Apakah itu berarti bahwa lima penguasa istana lainnya juga ahli tahap kenaikan langit Void 9? Apakah itu berarti Istana Enam Keinginan memiliki enam ahli tahap langit 9 kenaikan? Zuowen tak dapat menahan diri untuk mengingat bahwa domen Surgawi Brahma Agung hanya memiliki Brahma Agung, yang telah mencapai langkah ke-9 dari alam langit virtual. Dibandingkan dengan domen Surgawi Enam Keinginan, perbedaan antara kedua domen Surgawi itu tidaklah kecil. Tidak heran jika domen Brahma Agung berada di posisi terbawah dari delapan domen Surgawi dan memiliki reputasi yang buruk. Fondasi domen Brahma Agung memang jauh lebih buruk daripada domen Surgawi lainnya. Selain itu, domen Surgawi Enam Keinginan berada di peringkat teratas dari delapan domen Surgawi. Itu memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan grit Brahma Domain. Tentu saja, alasan mengapa Zuowen sangat berhati-hati juga karena Aula Lusen. Jika dia ingat dengan benar, Aula Lusen seharusnya adalah kekuatan di balik leluhur lu. Awalnya, dia mengira Aula Lusen hanyalah kekuatan biasa. Dia tidak menyangka akan ada ahli tahap kenaikan langit 9 di Aula Lusen. Apakah sesuatu yang luar biasa akan muncul di domen Rahasia Pililahi? Mengapa kedua tokoh terkemuka ini muncul di sini pada saat yang sama? Ini sungguh luar biasa. Di meja, seseorang akhirnya bertanya. Pria berjanggut itu melihat sekeliling dengan misterius dan berkata dengan suara rendah, Apakah kamu benar-benar ingin tahu alasannya? Izinkan saya memberitahu Anda, saya mendengarnya dari orang lain, dan dikatakan sangat benar. Big Beard, jangan membuat kami bertanya-tanya, cepatlah beritahu kami. Kami tidak sabar untuk mengetahui jawabannya, teriak seseorang. Mata pria berjanggut itu berkilat bangga dan berkata dengan ringan, Jangan khawatir, dengarkan aku pelan-pelan. Masalahnya begini, Tetua Agung Pil Furnas City Pil Union tiba-tiba meninggal beberapa hari yang lalu. Sebelum meninggal, dia meninggalkan surat wasiat. Tahukah kamu apa yang tertulis di surat wasiat itu? Semua orang sangat tidak senang dengan perilaku pria berjanggut itu, Tetapi mereka juga ingin mengetahui isi surat wasiat itu, Jadi mereka terus mendesak pria berjanggut itu untuk segera memberi tahu mereka. Pria berjanggut itu tertawa dan berkata, Konon isi surat wasiat itu sangat luar biasa. Isi umumnya adalah ketika domain rahasia pil ilahi terbuka, Pil hidup atau mati akan muncul. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak, Tetapi aku tahu bahwa itu sama sekali bukan tanpa dasar. Aku tidak tahu bagaimana isi surat wasiat itu bisa bocor, Tetapi setelah itu, medan bintang tungku pil kita menjadi begitu ramai. Begitu pria berjanggut itu selesai berbicara, Ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah drastis. Kemudian, keributan terjadi dan nafas semua orang menjadi cepat. Pil hidup atau mati merupakan eksistensi yang bahkan lebih tinggi Dari pil ilahi level 9. Pil hidup atau mati mengandung ki hidup dan ki mati. Dikatakan bahwa para kultifator yang menelan pil hidup atau mati Dapat lebih memahami dua sisi ekstrim hidup dan mati. Pil ini memiliki manfaat yang tak terbayangkan Bagi para kultifator tahap kenaikan langit void 9 Yang berada di bawah dua sisi ekstrim hidup dan mati. Bahkan para kultifator void sky nine Ascension Akan memperebutkan benda ini sampai kepala mereka berdarah. 2356 Zuawan tidak tahu apa itu pelet hidup atau mati, Tapi dia tahu tentang efeknya dari pria berjanggut itu. Dia juga tahu bahwa life or death pelet hanya dapat ditemukan di alam rahasia divine pelet. Terakhir kali muncul adalah beberapa juta tahun yang lalu, Dan direnggut oleh penguasa istana Wilde Sire. Sejak dia memperoleh pil hidup dan mati, Basis kultifasi penguasa istana keinginan kehendak dengan cepat memasuki alam pencerahan kematian. Sekarang setelah beberapa ratus tahun berlalu, Dia mungkin telah memasuki alam hidup dan mati. Tentu saja, penguasa istana-istana Wilde Sire jarang menunjukkan dirinya, Jadi semua orang hanya bisa menebak apa basis budidayanya. Namun, tidak diragukan lagi, Efek dari life or death pelet sangat besar. Jika tidak, Peles Lord dari Wilde Sire Peles tidak akan dapat memasuki alam death enlightenment secepat itu. Mata Zuawan berkedip, Efek dari life or death pelet memang mengejutkan, Tetapi Zuawan tidak terlalu memikirkannya. Pertama, Basis budidayanya masih terlalu rendah, Hanya di langkah ketujuh langit void. Pelet hidup atau mati ini adalah pelet dewa yang ditujukan pada langkah kesembilan langit hampa. Basis budidayanya tidak cukup tinggi, Setidaknya dalam jangka pendek, Itu tidak akan banyak berguna baginya. Kedua, Kemunculan pelet hidup atau mati pasti akan menarik banyak ahli untuk memperjuangkannya. Di antara mereka, Akan ada dua ahli void scanning step. Kekuatan Zuawan saat ini memang kuat, Tapi dia bukanlah tandingan ahli alam pencerahan kehidupan sejati. Dia tentu saja tidak akan mengambil risiko. Selanjutnya, Tujuan utama Zuawan memasuki alam rahasia pelet ilahi adalah untuk meningkatkan basis budidayanya. Paling-paling, Dia hanya akan mengambil beberapa pelet dewa peringkat 9 atau peringkat 8 yang berguna baginya. Sedangkan untuk pelet hidup atau mati, Akan lebih baik jika dia bisa mendapatkannya, Tapi jika dia tidak bisa, Dia tidak akan memaksakannya. Zuawan memanggil pemilik toko, Membayar tagihan, Dan menanyakan lokasi kota Tungkupil. Tuan, Apakah Anda akan pergi ke alam rahasia pelet ilahi? Pemilik toko bertanya dengan heran. Ya, Bukankah alam rahasia pelet ilahi ada di kota Tungkupil? Zuawan bertanya dengan heran. Mata pemilik toko berbinar, Dia tersenyum dan berkata, Ada terlalu banyak orang yang memasuki alam rahasia pelet ilahi kali ini. Majelis pil kota Tungkupil telah membatasi jumlah orang yang dapat memasuki alam rahasia. Orang yang bisa masuk sudah dikonfirmasi kemarin. Zuawan mengerutkan alisnya, Dia tidak menyangka bahwa jumlah orang yang memasuki alam rahasia pelet ilahi telah ditentukan. Ini membuatnya sedikit terdiam, Tapi dia tidak ingin pergi begitu saja. Tidak ada cara lain, Tanya Zuawan dengan suara rendah. Penjaga toko berkata dengan nada meminta maaf, Tidak untuk saat ini. Kamu sebaiknya tidak pergi ke Pil Furnace City atau perjalananmu akan sia-sia. Setelah pemilik toko pergi, Zuawan meninggalkan pavilion Tingsuan. Sepanjang jalan, Dia terus memikirkan cara memasuki alam rahasia pelet ilahi. Dia jelas tidak ingin melewatkan alam rahasia pelet ilahi ini. Jika keberuntungannya bagus, Dia mungkin dapat mengandalkan pelet ilahi di alam rahasia pelet ilahi ini untuk berhasil maju ke alam langit void delapan langkah. Hmm. Zuawan mengerutkan kening saat menyadari ada seseorang yang mengikutinya. Dia tidak mengatakan apapun dan berbelok ke gang terpencil. Orang yang mengikutinya tidak punya niat untuk bersembunyi. Dia langsung datang ke gang dan menatap mata Zuawan. Itu kamu. Zuawan memandang orang di depannya. Pria berjanggut itulah yang berbicara dengannya di pavilion Tingsuan. Sobat, aku mendengar kamu berkata bahwa kamu ingin memasuki alam rahasia pelet ilahi, kan? Pria berjanggut itu berkata sambil tersenyum. Zuawan berkata dengan acu tak acu, Ya, tapi sayangnya, jumlah orang yang bisa memasuki alam rahasia pelet ilahi terbatas. Selain itu, tidak ada lagi tempat yang tersisa. Pria berjanggut itu terkekeh dan berkata, Bagaimana kalau ini? Aku punya dua tempat di tanganku. Asal kau membayar harganya, aku akan menjual satu tempat kepadamu. Zuawan menyipitkan matanya. Ia merasa pria ini sengaja berusaha mendekatinya. Namun, dia telah mengamati pria ini sejak lama dan yakin bahwa dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Lantas, kenapa pria ini tiba-tiba mendatanginya? Pria kekar itu berdiri di sana dengan senyuman di wajahnya. Dia memandang Zuawan seolah sedang menunggu jawaban Zuawan. Siapa kamu? Tanya Zuawan dengan suara berat. Pria itu tertawa dan berkata, Saudara Zuo, Anda familiar dengan suara ini, bukan? Suara pria itu tiba-tiba menjadi sedikit melengking. Zuawan segera mengenali suara ini. Bukankah itu suara Ma Yuji? Kakak Ma, tanya Zuawan dengan ragu. Sudut mulut lelaki itu melengkung membentuk senyum. Kemudian, ia menyeka wajahnya dengan tangan kanannya. Sosok lelaki berjanggut itu telah lama menghilang dan digantikan oleh seorang lelaki gemuk. Saudara Zuo, sudah lama tidak bertemu. Ma ini sangat merindukanmu. Ma Yuji menyeringai dan berkata dengan sangat antusias. Jadi, miliki Zuo ini. Tetapi Saudara Ma, mengapa Anda ada di Medan Bintang Tungkupil? Bukankah Anda memasuki sungai pasir hisap ruang waktu di sungai bintang anggrek kuno? Zuawan bertanya dengan heran. Ma Yuji melambaikan tangannya dan berkata, Aku tidak memasuki sungai pasir hisap ruang waktu. Kemudian, aku mendengar bahwa pil hidup atau mati akan muncul di Medan Bintang Tungkupil, Jadi aku bergegas ke sini. Anda dapat memasuki sungai pasir hisap ruang dan waktu kapan saja, Tetapi alam rahasia pil ilahi ini hanya terjadi satu kali. Saya tidak tahu kapan waktu berikutnya. Terlebih lagi, tempatnya terbatas. Jika saya datang terlambat, aku bahkan tidak bisa minum supnya. Mendengar ini, Zuawan pun mengerti. Pantas saja dia tidak bertemu Ma Yuji di sungai pasir hisap ruang waktu. Ternyata orang ini tidak memasuki sungai pasir hisap ruang dan waktu, Melainkan datang ke bidang bintang tungkupil. Tentu saja, jika Ma Yuji ini memasuki sungai pasir hisap ruang waktu, Dia akan memasuki ruang percobaan pada akhirnya. Pada saat itu, orang ini kemungkinan akan menjadi lawan yang tangguh bagi Zuawan. Tentu saja, ini adalah skenario terbaik. Apalagi Ma Yuji ini benar-benar punya pandangan jauh ke depan. Jika Ma Yuji memasuki sungai pasir hisap ruang waktu terlebih dahulu Dan kemudian keluar ke Pil Furnace Starfield, Dia mungkin akan berada dalam situasi yang sama seperti Zuawan sekarang. Tidak mungkin dia mendapatkan tempat. Saudara Zuo, kali ini kamu pasti mendapatkan tempat. Bukan banyak keuntungan di sungai pasir hisap ruang dan waktu, kan? Apakah Anda mendapatkan banyak kristal ruang dan waktu? Ma Yuji bertanya sambil menggosok tangannya. Zuawan mencibir di dalam hatinya. Dia tahu bahwa orang ini telah mencari tempat untuk menemukannya Karena dia menyukai kristal ruang dan waktu Yang dia peroleh dari sungai pasir hisap ruang waktu. Namun, ini adalah cara Jiang Taigong memancing, Dan siapapun yang bersedia akan memakan umpannya. Jika Zuawan ingin memasuki alam rahasia Pil Ilahi, Dia memang perlu bertukar tempat dengan Ma Yuji. Jika tidak, dia akan kehilangan kesempatan untuk memasuki alam rahasia Pil Ilahi. Bagaimana rencanamu menukar tempat ini? Zuawan bertanya dengan tenang. Ma Yuji menyeringai dan mengangkat lima jari di tangan kanannya, Berkata, Saya ingin masing-masing lima ribu kristal ruang dan waktu. Mata Zuawan menyipit. Orang ini memang menuntut harga selangit. Meskipun dia telah memperoleh banyak hal di sungai pasir isap ruang dan waktu, Jumlah total kristal ruang dan waktu yang dia miliki hanya sedikit lebih dari 10 ribu. Sekarang, orang ini menginginkan semua kristalnya. Ini tidak mungkin. 2.357 Lalu bagaimana dengan 800 kristal ruang dan waktu? Ma Yuji bertanya sambil mengerutkan kening. Zuawan masih menggelengkan kepalanya dan mengulurkan lima jari di tangan kanannya, 500 kristal waktu dan ruang masing-masing. Kalau tidak, tidak ada kesepakatan. Ma Yuji ragu-ragu sejenak, lalu mengatupkan giginya, Tatapan sedih di matanya saat dia menghela nafas, Tidak mudah bagiku untuk mendapatkan tempat ini. Saudara Zuo, kulihat itu juga tidak mudah bagimu. Mengingat persahabatan kita, mari kita buat kesepakatan. Zuawan mencibir di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dengan kemampuan Ma Yuji, Tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan tempat di Pilvernus Star Zone. Sekalipun Zuo Wen menawar dengan sangat sengit, Tetap saja Ma Yuji yang diuntungkan. Kalau begitu, aku harus berterima kasih kepada kakak Ma. Kata Zuawan sambil tersenyum tipis. Ma Yuji tidak peduli dengan sikap Zuawan. Dia mengeluarkan tablet Giyok dan melambaikannya di depan Zuawan, Sambil berkata, ini adalah tablet Giyok masuk. Saudara Zuo, ayo buat kesepakatan. Zuawan tidak membuang waktu. Dia mengeluarkan 500 kristal ruang dan waktu masing-masing Dan melemparkannya ke Ma Yuji. Ma Yuji menghitungnya dan menyerahkan tablet Giyok masuk ke Zuawan. Haha, kesepakatan bagus. Sekarang, Saudara Zuo, saya lihat Anda tidak punya teman. Ikutlah denganku ke Pilvernus City. Di sana sangat ramai sekarang, Kata Ma Yuji sambil tersenyum. Meskipun Zuawan tidak menyukai Ma Yuji, Dia memang asing dengan tempat ini. Dengan seseorang yang akrab seperti Ma Yuji memimpin, Dia bisa menghemat banyak waktu. Beberapa hari kemudian, Ma Yuji dan Zuawan tiba di depan sebuah kota yang megah. Penampakan kota itu seperti kuali raksasa di tengahnya. Di tengah kota ada sebuah menara tinggi yang mencapai awan. Gugusan api yang menyilaukan menyala di puncak menara. Itu menara Pil. Itu markas besar asosiasi Pil. Api Pil menyala di sana. Nyala api yang sangat mengerikan. Ma Yuji menunjuk ke menara tinggi yang mencapai awan Dan tersenyum pada Zuawan. Zuawan mengangguk, Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Ma Yuji melanjutkan, Saudara Zuo, Api alkimia ini adalah kunci untuk membuka alam rahasia Pil ilahi. Lebih tepatnya, Api alkimia ini adalah kunci untuk membuka alam rahasia Pil ilahi. Mata Zuawan berbinar, Sepertinya alam rahasia Pil ilahi ini sepenuhnya berada di bawah kendali asosiasi eliksir. Tentu saja, Jangan berpikir bahwa api alkimia dapat membuka alam rahasia Pil ilahi kapan saja. Itu tidak mungkin. Itu hanya dapat dibuka pada waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Bahkan majelis alkimia tidak dapat memastikan kapan alam rahasia Pil ilahi bisa dibuka, Kata Ma Yuji terus terang. Zuo Wen, Sebaliknya, Tetap diam. Akhirnya keduanya melewati gerbang kota dan berhasil memasuki Pil Furnace City. Keduanya memilih restoran mewah dan memesan beberapa makanan lesat dengan santai. Zuo Wen bertanya dengan sungguh-sungguh, Saudara Ma, Kapan alam rahasia Pil ilahi akan dibuka? Sebentar lagi, Dalam beberapa hari, Kota Tungkupil ini adalah kota paling makmur di medan bintang Tungkupil. Ada banyak pil dewa yang dijual di sini. Jika saudara Zuo tertarik, Anda dapat berjalan-jalan di sekitar kota. Mungkin Anda dapat menemukan beberapa pil dewa yang berguna bagi Anda. Ma Yuji tersenyum. Zuo Wen mencibir di dalam hatinya. Dengan basis budidayanya saat ini, Bahkan pil dewa level 7 mungkin tidak berguna baginya. Sedangkan untuk pil dewa level 8 dan level 9, Tidak mudah untuk dibeli. Bahkan jika dia bisa membelinya, Harganya pasti akan melambung tinggi. Dia mungkin juga memanfaatkan waktu ini untuk menyesuaikan kondisinya Dan mempersiapkan diri untuk alam rahasia Pil ilahi. Keduanya mengobrol sambil minum anggur. Ma Yuji adalah orang yang banyak bicara, Dan setiap kali, Dia sengaja atau tidak sengaja mengangkat topik tentang sungai pasir hisap ruang waktu. Ma Yuji selalu merasa ketinggalan di sungai pasir hisap ruang waktu. Mungkin memang ada sesuatu yang bagus di sungai pasir hisap ruang waktu. Zuo Wen menjawab dengan lancar. Meskipun dia mengangkat topik sungai pasir hisap ruang waktu, Dia tidak menyebutkan hal-hal penting. Dia hanya membicarakan beberapa hal yang tidak penting. Ma Yuji tahu bahwa jika dia melanjutkan, Zuo Wen tidak akan mengungkapkan informasi sebenarnya tentang sungai pasir hisap ruang waktu. Oleh karena itu, dia tidak terlalu banyak membicarakannya. Tiba-tiba, keributan di depan restoran menarik perhatian Zuo Wen dan Ma Yuji. Keduanya menoleh dan melihat lebih dari 10 orang berjalan menuju pintu masuk restoran. Selusin orang ini semuanya cantik luar biasa. Semuanya sangat cantik. Salah satunya sangat indah. Meskipun dia tidak berada di depan grup, Penampilannya langsung menarik perhatian banyak orang. Zuo Wen juga menoleh. Kemudian, dia tercengang. Wanita cantik ini tidak asing baginya. Dia sebenarnya adalah Yao Xiangjun. Di sebelah Yao Xiangjun ada Zhu Rui. Di depan Yao Xiangjun ada seorang wanita dengan aura yang kuat. Wanita ini memiliki sosok yang anggun dan sikap yang anggun. Sayangnya, wajahnya tertutup kerudung tipis. Tentu saja, dari sosok wanita ini, dapat terlihat bahwa dia adalah wanita yang sangat cantik. Terlebih lagi, usianya lebih tua dari wanita di belakangnya. Itu adalah kepala istana Jingyun dari Istana Enam Keinginan. Saya selalu mengira itu hanya rumor. Saya pikir ahli seperti kepala istana Jingyun tidak akan datang ke Pilfernes Starfield belaka. Saya tidak menyangka itu benar. Siapa wanita cantik itu? Aku belum pernah melihat wanita secantik itu sebelumnya. Dalam sekejap, restoran yang sepi menjadi lebih berisik. Sebagian besar pandangan tertuju pada kepala istana Jingyun dan Yao Xiangjun, yang wajah mereka ditutupi kerudung. Zhu Rui melirik Yao Xiangjun, lalu tatapannya tertuju pada kepala istana Jingyun. Sosok istana Master Jingyun anggun dan sangat seksi. Itu jelas merupakan sosok paling sempurna yang pernah dilihat Zhu Rui. Hanya saja mata master istana Jingyun tertutup, seperti orang buta. Karena lokasi Zhu Rui dan Mayuji sangat terpencil, dan Zhu Rui telah memasang kamuflase sederhana di depan mereka, selama Yao Xiangjun tidak sengaja memperhatikan mereka, dia tidak akan memperhatikan Zhu Rui. Apakah ini kepala istana Jingyun? Ku dengar istana enam keinginan memiliki enam kepala istana. Aku ingin tahu apakah saudara Matahu tentang ini. Zhu Rui memainkan cangkir anggur di tangannya dan berkata dengan santai. Mayuji menganggup dan berkata, Ya, istana enam keinginan jauh lebih menakutkan daripada istana Brahma Agung. Di depan istana enam keinginan, istana Brahma Agung hanyalah tumpukan sampah. Zhu Rui menatap Mayuji dengan geli. Analogi orang ini memang tepat. Istana Brahma Agung memang sedikit lemah, atau lebih tepatnya, seluruh wilayah Brahma Agung terlalu lemah. Istana enam keinginan dibagi menjadi enam istana menurut enam keinginan dari tujuh emosi dan enam keinginan. Yaitu Istana Keinginan, Del. Ke enam istana ini masing-masing dikendalikan oleh enam master istana. Yang terkuat di antara mereka adalah Istana Keinginan. 2.358 Dua ujung kehidupan dan kematian adalah tahap ketiga dari sembilan langkah langit hampa. Itu hanya satu langkah lagi dari konfirmasi Dao. Jing Yun adalah penguasa istana-istana keinginan. Murid Istana Keinginan semuanya adalah orang gila yang telah meninggalkan penglihatannya. Menurut mereka, keinginan untuk melihat adalah dosa terbesar di dunia. Oleh karena itu, para murid yang memasuki Istana Keinginan Desire Palace akan menghancurkan mata mereka sendiri untuk mengekspresikan tekad mereka untuk memasuki Desire Palace, kata Mayuji dengan sedikit jijik. Zhu Owen malah mengungkapkan ekspresi aneh. Baru sekarang dia menyadari bahwa di antara 10 orang lebih ini, selain Yao Xiangjun dan Zhu Rui, yang lainnya semuanya seperti Jing Yun, dengan mata tertutup. Zhu Owen sedikit terdiam. Ini adalah pertama kalinya dia melihat peraturan seperti itu. Untuk bergabung dengan Istana Hasrat, seseorang harus menghancurkan matanya sendiri. Bahkan kepala istana dari Istana Hasrat pun buta. Bukankah ini kekuatan yang buta? Saudara Zhuo, jangan meremehkan mereka. Meskipun para murid Istana Hasrat menghancurkan mata mereka sendiri, jiwa mereka sangat kuat. Inilah manfaat dari menghancurkan mata mereka sendiri dan mengolah metode kultivasi Istana Hasrat, kata Mayuji lagi. Pada saat ini, pemilik restoran menyambut mereka dengan sangat antusias. Atas permintaan Jing Yun, pemilik restoran menyiapkan ruang privat yang paling mewah. Tuan Istana Jing Yun, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Tepat saat kelompok Jing Yun hendak mengikuti pemilik toko ke ruang pribadi, suara gemuruh tiba-tiba bergema, menyebabkan tubuh banyak orang gemetar. Kemudian, di pintu masuk restoran, kelompok lain masuk. Orang yang memimpin adalah seorang pria jangkung dengan wajah penuh bekas luka. Namun, meski pria tersebut tidak sengaja menunjukkan auranya, tekanan yang samar-samar terungkap mengungkapkan bahwa pria tersebut bukanlah orang yang sederhana. Ketika sekelompok orang ini masuk ke restoran, kerumunan menjadi heboh. Jelas, banyak orang di sekitarnya mengenali asal-usul kelompok orang ini. Tatapan Zwa Wen tertuju pada seorang pemuda tampan di samping pria jangkung itu, dan sudut mulutnya menunjukkan sedikit cibiran. Zwa Wen sudah tidak asing lagi dengan pemuda tampan ini. Itu adalah leluhur Lu, yang dia temui di pulau kedua dari ruang percobaan. Sepertinya leluhur Lu juga telah meninggalkan ruang percobaan melalui pintu keluar yang dibuka Zwa Wen. Mengenai asal-usul kelompok orang ini, Zwa Wen tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa itu pasti kuil Lu. Pria jangkung di samping leluhur Lu seharusnya adalah Lu Hao Tian yang pernah didengar Zwa Wen sebelumnya. Lu Hao Tian ini sangat kuat. Dia juga merupakan ahli tingkat 9 langit void. Dia adalah ahli yang setingkat dengan Master Istana Jingyun. Istana Lord Jingyun perlahan berbalik. Meski matanya terpejam, dia seperti sedang menatap seseorang. Itu memberi orang perasaan aneh. Elefe Hao Tian, sudah lama tidak bertemu. Sepertinya kemajuanmu dalam pengasingan tertutup selama beberapa tahun ini tidaklah kecil, karena kamu sudah mencapai alam pemahaman kehidupan. Tuan Istana Jingyun menjawab dengan acuh tak acuh. Lu Hao Tian tersenyum tipis dan berkata, Itu juga karena keberuntungan Lu, jadi aku berhasil menerobos secara kebetulan. Oh iya, saya lupa memperkenalkan Anda. Ini putra saya, leluhur Lu. Kepala Istana, ini seharusnya pertama kalinya Anda bertemu dengannya. Leluhur Lu, yang berdiri di samping Lu Hao Tian, buru-buru melangkah maju dan memberi hormat. Tatapannya tanpa sadar tertuju pada Yao Xiang Jun, memperlihatkan tatapan yang menyala-nyala. Seperti ayah seperti anak, jika kepala istana Lu tidak punya apa-apa lagi, kami akan naik duluan. Kata kepala Istana Jingyun dengan acuh tak acuh. Lu Hao Tian tidak mengungkapkan rasa malunya. Sebaliknya, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Istana Jingyun, saya punya informasi di sini yang mungkin menarik bagi Anda. Tidak tertarik, kata penguasa Istana Jingyun dingin. Yao Xiang Jun, yang berdiri di samping Tuan Istana Jingyun, tampaknya telah menebak sesuatu. Matanya yang indah menyipit, dan dia segera berkata kepada Tuan Istana Jingyun, Bibi Jingyun, ayo kita naik dulu. Jika memang ada sesuatu, kita akan bicara nanti. Jingyun mengangguk, berbalik dan berjalan menuju kamar pribadi di lantai atas. Tuan Istana Jingyun, mungkinkah kamu juga tidak tertarik dengan kuil ruang waktu? Saat penguasa Istana Jingyun baru saja menaiki tangga, transmisi suara Lu Hao Tian sudah bergema di pikiran Jingyun. Tubuh Jingyun bergetar hebat. Dia berbalik dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, Benarkah ini? Apakah kamu punya petunjuk? Wajah cantik Yao Xiang Jun berubah drastis. Dia tahu bahwa Lu Hao Tian seharusnya diam-diam menyampaikannya kepada Jingyun. Namun sekarang dia tidak berdaya. Dengan adanya Lu Hao Tian di sini, masalah kunci ruang waktu tidak dapat disembunyikan. Berpikir bahwa Zhuowen kemungkinan besar diinginkan oleh kuil Lu dan Istana Enam Keinginan, hati Yao Xiang Jun menjadi kacau. Zhuowen, yang duduk di sudut terpencil, memasang ekspresi muram. Dia bukan orang bodoh. Informasi yang ingin diberikan Lu Hao Tian kepada Jingyun mungkin terkait dengan kunci ruang waktu. Lu Hao Tian tahu bahwa Zhuowen hanyalah seorang penggarap nakal. Terlebih lagi, dia telah memperoleh kunci ruang waktu dan berhasil melewati uji coba tersebut. Lu Hao Tian pasti tidak akan menyembunyikan masalah penting seperti itu dari leluhur Lu. Zhuowen tidak terlalu takut pada kuil Lu. Dia hanya takut Istana Enam Keinginan ingin menangkapnya karena kunci ruang waktu. Kekuatan Istana Enam Keinginan jauh lebih mengerikan daripada kuil Lu. Terlebih lagi, pengaruhnya menyebar ke seluruh wilayah Enam Keinginan Surgawi. Jika Istana Enam Keinginan menginginkannya, akan sulit bagi Zhuowen untuk bergerak satu inci pun di domen Surgawi Enam Keinginan. Tentu saja, Zhuowen masih melebih-lebihkan dirinya sendiri. Menurut keterangan leluhur Lu, Zhuowen hanyalah seorang kultifator bajingan tanpa latar belakang. Kultifasinya hanya pada langkah ketujuh langit void. Belum lagi Istana Enam Keinginan, bahkan kuil Lu tidak akan terlalu memperhatikan seorang penggarap jahat seperti itu. Tentu saja, karena Zhuowen memiliki kunci ruang waktu, kedua kekuatan ini pasti akan bertindak secara rahasia. Lagipula, jika kunci ruang waktu terungkap, itu bukanlah hal yang baik. Kekuatan lain pasti akan melakukan intervensi. Untuk menghindari hal semacam ini, Lu Hautian dan Jing Yun pasti akan mendiskusikannya secara rahasia. Lu Hautian melihat bahwa dia telah membangkitkan minat Jing Yun. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan dia berkata, Tuan Istana Jing Yun, saya tidak akan membicarakan hal semacam ini. Jika Anda ingin mengetahui situasi spesifiknya, mengapa kita tidak pergi ke kamar pribadi? Kepala Istana Jing Yun berpikir sejenak, mengangguk, dan segera memanggil pemilik penginapan dan berkata, Buka kamar pribadi untuk kita berdua. Kamar pribadi asli untuk muridku. Pemilik penginapan itu buru-buru mengangguk dan membungkuk, lalu segera membuka dua kamar pribadi. Tuan Istana Jing Yun, saya melihat kamar pribadi Anda sangat besar. Mengapa Anda tidak membiarkan murid saya dan murid Anda masuk bersama? Lu Hautian berkata sambil tersenyum. Kepala Istana Jing Yun menjawab dengan dingin, Maafkan saya, Kepala Istana Lu. Sebaiknya Anda membuka kamar pribadi untuk murid Anda. Setelah berkata demikian, Kepala Istana Jing Yun memimpin jalan dan naik ke atas, diikuti oleh lebih dari sepuluh murid di belakangnya. 2359 Begitu Elefe Hautian dan Kepala Istana Jing Yun memasuki ruang pribadi, mereka memasang lapisan-lapisan pembatas di sekelilingnya. Tanpa izin mereka, tidak seorang pun dari luar dapat memasuki ruang pribadi, apalagi memata-matai apa yang terjadi di dalam. Tentu saja, Istana Master Jing Yun juga menetapkan batasan anti-pemblokiran untuk berjaga-jaga. Dia juga ingin mencegah Elefe Hautian berbuat curang dan menyebarkan informasi ke dunia luar. Meskipun Elefe Hautian sedikit tidak senang dengan pembatasan anti-pemblokiran yang ditetapkan oleh Kepala Istana Jing Yun, dia tidak mengatakan apa-apa. Kunci ruang waktu memang lebih penting. Bagaimanapun, itu terkait dengan kuil ruang waktu. Dikatakan bahwa Master Ruang Waktu adalah seorang ahli afirmasi dao. Jika mereka bisa menemukan kuil ruang waktu, itu akan sangat berguna bagi mereka. Tepat saat Elefe Hautian dan Kepala Istana Jing Yun diam-diam mendiskusikan keberadaan kunci ruang waktu dan mencapai kesepakatan mengenai masalah ini, murid-murid perempuan Istana Enam Keinginan sudah naik ke atas satu demi satu. Namun, Yao Xiang Jun tidak mengikuti murid perempuan lainnya. Sebaliknya, dia datang ke hadapan leluhur lu dengan mata indahnya yang dipenuhi amarah. Leluhur lu tersenyum pada wanita cantik di depannya. Saat dia hendak berbicara, sebuah tangan seperti batu giok tiba-tiba menyapu dan bekas telapak tangan merah tua muncul di wajahnya. Suara tamparan keras terus terdengar di restoran itu. Semua orang di restoran itu gemetar saat mendengarnya. Leluhur lu adalah putra Elefe Hautian dan penerus berikutnya dari Yang Mulia Dewa lu. Dia benar-benar ditampar di muka umum. Ini adalah kehilangan muka yang sangat besar. Leluhur lu awalnya tertegun, lalu wajahnya memerah karena marah. Dia menatap wanita cantik di depannya, namun pada akhirnya, dia tidak bergerak. Nona Yao, apa gunanya marah? Zuowen tidak akan bisa melarikan diri. Anda tidak akan berdaya untuk melakukan apapun terhadap apa yang akan terjadi selanjutnya. Mata leluhur lu menunjukkan sedikit warna merah. Sikap Yao Xiangjun terhadap Zuowen telah membuat leluhur lu sangat marah. Terlebih lagi, yang membuatnya semakin marah adalah bahwa Zuowen telah mencuri perhatiannya di mana-mana di tempat pelatihan. Oleh karena itu, leluhur lu yang cemburu segera memberitahu Elefe Hautian semua yang terjadi di sungai ruang waktu pasir hisap setelah kembali ke kuil lu. Lu Hautian sangat terkejut karena putranya akhirnya kembali. Ia pun kaget dengan kabar yang dibawa kembali oleh putranya. Dia tidak pernah menyangka akan ada kunci ilahi ruang waktu yang tersembunyi di sungai pasir hisap ruang waktu. Selain itu, kunci ilahi ruang waktu telah diperoleh oleh seorang kultifator keliling. Jika murid tingkat tinggi istana enam keinginan seperti Yao Xiangjun mendapatkannya, Elefe Hautian akan tetap waspada. Namun, jika itu hanya seorang kultifator nakal, dia benar-benar tidak keberatan. Tentu saja, pengaruh kuil lu Sen terbatas, dan wilayah surgawi enam keinginan sangat luas. Jika kultifator nakal itu melarikan diri, akan sulit bagi Lu Hao Tian untuk menemukannya. Selain itu, menurut saran Patriark Lu, kultifator keliling tersebut memiliki hubungan yang baik dengan Yao Xiangjun. Kali ini, mereka bertemu orang-orang dari istana enam keinginan di zona bintang tungkupil. Rencana Lu Hao adalah bekerja sama dengan tuan istana Jingyun. Akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan informasi tentang kultifator nakal dari Yao Xiangjun. Dengan begitu, dia tidak perlu mencari jarum ditumpukan jerami. Asal mereka punya petunjuk, Balai Lusen dan Istana enam keinginan akan bisa menemukan kultifator jahat itu. Yao Xiangjun begitu marah hingga tubuhnya gemetar, tetapi hatinya amat gelisah. Dia tahu betul bahwa Zhuawan berada di zona bintang tungkupil dan hendak memasuki alam rahasia pil ilahi. Jika Zhuawan dikenali oleh Patriark Lu, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Patriark Lu memandang Yao Xiangjun dengan acu-ta'acu, terutama ketika dia melihat ekspresi kaget dan marahnya. Hatinya penuh dengan kenikmatan, namun tentu saja ada juga kecemburuan dalam kenikmatan tersebut. Semakin Yao Xiangjun peduli terhadap kultifator nakal itu, semakin cemburu pula dia. Hah, namanya Zhuawan. Saudara Zhuo, sepertinya ada seseorang yang bernama sama dengan Anda. Dari nada bicara orang ini, sepertinya orang yang bernama sama dengan Anda itu akan mendapat masalah. Di sudut, Mayuji tersenyum tipis dan segera berbalik menatap Zhuawan. Ketika dia mendapati wajah Zhuawan tidak terlihat bagus, Mayuji menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, Saudara Zhuo, apakah orang ini berbicara tentang kamu? Bagaimana Anda memprovokasi Tuan Muda Kuil Lusen? Kuil Lusen tidak bisa dianggap enteng. Sudut mulut Zhuowen melengkung menyeringai saat dia menatap dingin ke arah leluhur Lu, yang tidak jauh darinya. Omong-omong, dialah yang menyelamatkan Patriark Lu. Jika bukan karena dia, Zhuawan, Patriark Lu akan mati di sarang Tunderwing Taoti. Namun, Patriark Lu jelas tidak peduli sama sekali dengan kebaikan Zhuawan. Sebaliknya, dia menggigit tangan yang memberinya makan. Saudara Kuma, jika aku membunuh Patriark Lu, apakah menurutmu aku bisa melarikan diri? Zhuawan tiba-tiba memandang Mayuji dan bertanya. Mayuji tersenyum dan berkata, Tuan Istana Jingyun dan Lu Hautian sekarang berada di dalam kotak dan telah memasang batasan anti-perisai. Anda punya banyak waktu untuk membunuh Patriark Lu. Zhuawan menganggup dan perlahan berdiri. Dia tidak meragukan kata-kata Mayuji karena orang ini adalah master are ilahi tingkat sembilan. Pada dasarnya, pembatasan yang ada tidak bisa lepas dari pandangan Mayuji. Terlebih lagi, bahkan jika Mayuji berbohong kepadanya, Zhuawan dapat menyeretnya bersamanya. Ketika saatnya tiba, dia dapat mengatakan bahwa orang ini juga memiliki kunci ruang waktu. Saudari Junior Yao, Zhuawan itu hanyalah seorang kultifator lepas tanpa latar belakang apapun. Namun, dia memperoleh sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki. Jika Saudari Junior Yao dapat mengungkapkan beberapa informasi tentang kultifator lepas yang tidak tahu malu itu. Mata Patriark Lu penuh kebanggaan. Dia melirik ke arah Yao Xiangjun, yang gemetar karena marah, dan merasa lebih senang. Saat dia hendak melanjutkan, hembusan angin tiba-tiba menyapu. Ekspresi Patriark Lu sedikit berubah saat firasat buruk melanda hatinya. Saat dia bereaksi, sebuah telapak tangan telah muncul di depannya dan menamparnya beberapa kali di depan matanya. Setiap tamparan sekeras guntur, dan pipi Patriark Lu bengkak. Seluruh tubuhnya seperti gasing yang berputar, berputar cepat di udara, dan kemudian menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang besar yang dalam. Patriark Lu meraung marah. Aura mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuhnya, dan kemarahan memenuhi hatinya. Namun, sebelum dia bisa bangun, sebuah tendangan yang cepat dan ganas menyapu dan mendarat dengan keras di dada leluhur Lu. Of! Patriark Lu diusir seperti sampah di depan mata semua orang. Dia jatuh tepat di luar restoran. Saat Patriark Lu terbang keluar, pagocitosis besar jatuh dari langit dan menghantam tubuhnya dengan keras. Kekuatan pagocitosis berbeda dari sebelumnya. Kekuatannya terlalu mengerikan, terutama setelah menyatu dengan buah dao. Ah! Patriark Lu hanya sempat berteriak sebelum dia ditenggelamkan oleh pagocitosis. Kemudian, tanpa ada tanda-tanda kehidupan, dia langsung dihancurkan menjadi pasta daging oleh pagocitosis. Kekuatan sajak tau di permukaan pagocitosis memusnahkan tubuh dan jiwa Patriark Lu. 2360 Ini. Dalam sekejap, semua orang di restoran menjadi linglung. Semua orang menatap kosong ke tempat kematian Leluhur Lu. Tidak seorang pun menyangka bahwa Tuan Muda yang bermartabat dari Kuil Dewa Lu akan terbunuh dalam sekejap di depan mata orang-orang Kuil Dewa Lu. Terlebih lagi, kepala Kuil Dewa Lu, Lu Houtian, juga hadir di restoran ini. Desir, desir, desir. Saat Leluhur Lu terbunuh, pandangan semua orang tertuju pada pemuda berjubah putih di depan mereka. Pemuda berjubah putih inilah yang tiba-tiba meledak dan membunuh Leluhur Lu. Mata indah Yao Xiangjun juga sedikit berubah saat perhatiannya tertuju pada pemuda berjubah putih. Ketika dia melihat penampilan asli pemuda berjubah putih itu, bibir cerinya sedikit terbuka, memperlihatkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Zua Wen, Yao Xiangjun bergumam dengan suara rendah. Kamu berani membunuh Tuan Muda. Bunuh dia. Pada saat ini, para anggota Kuil Lu juga pulih dari keterkejutan atas kematian Leluhur Lu. Seorang lelaki tua meraung dengan rambut dan janggutnya berkibar tertiup angin. Dia melangkah maju dan menyerang Zua Wen. Lebih dari selusin orang dari Kuil Lu mengikuti di belakang lelaki tua itu dan menatap Zua Wen. Jika pandangan bisa membunuh, tatapan mereka akan membunuh Zua Wen ribuan kali lipat. Tatapan Zua Wen berubah serius. Orang tua yang memimpin kelompok itu sangat kuat. Dia adalah ahli setengah langkah Void Skainin Step. Selain dia, ada juga dua ahli di langkah ke-8 langit ke-8. Sisanya semuanya berada di bawah langkah ke-8 langit hampa langkah ke-8. Dengan lambayan lengan bajunya, Zua Wen memanggil domain rahasia Changlan dan memanggil tiga orang dari domain rahasia Changlan. Ketiga orang ini adalah tiga budak yang sebelumnya diambil Zua Wen, Chen Changsheng, Di Ling, dan Zhang Zicheng. Mereka bertiga semuanya berada di tahap ke-8 Void Sky, dan yang tingkat kultivasinya paling tinggi adalah Chen Changsheng. Dia pada awalnya merupakan eksistensi yang setingkat dengan leluhur sekte kosmos, dan kultivasinya telah mencapai puncak langit Void Langkah ke-8. Selama periode waktu ini, dia pada dasarnya tinggal di alam rahasia Changlan untuk berkultivasi. Dia juga telah membuat beberapa kemajuan, dan sudah dalam perjalanan menuju langkah ke-9 langit ilusi setengah langkah. Terlebih lagi, untuk membantu mereka bertiga meningkatkan kultivasi mereka lebih cepat, Zua Wen bahkan mengeluarkan sebagian darah dao surgawi untuk mereka pahami. Dia memang telah mencapai hasil yang luar biasa. Meskipun Chen Changsheng belum mencapai langkah ke-9 dari alam Void Sky setengah langkah, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meski ia masih belum bisa menandingi ahli alam langit hampas setengah langkah, setidaknya ia tidak sepenuhnya tidak berdaya. Peningkatan yang dicapai King Spirit dan Zhang Zicheng juga terlihat jelas. King Spirit telah mencapai tahap akhir dari Virtual Sky 8 Levels, dan Zhang Zicheng telah mencapai tahap tengah dari Virtual Sky 8 Levels. Chen Changsheng, hentikan orang tua itu. Begitu ketiga pelayan itu muncul, Zua Wen segera memberi mereka perintah. Zua Wen bahkan menunjuk ke arah lelaki tua Void Sky Nin Ascension setengah langkah dan berkata kepada Chen Changsheng. Ketika Chen Changsheng melihat lelaki tua itu, wajahnya langsung berubah menjadi hijau. Ini adalah ahli setengah langkah Void Sky Nin Step, bagaimana dia bisa menjadi tandingan ahli seperti itu. Jangan khawatir, kamu hanya perlu menunda orang tua ini sebentar. Setelah aku menyelesaikan yang lain, aku akan datang dan membantumu. Zua Wen menyampaikan suaranya kepada Chen Changsheng. Mendengar ini, Chen Changsheng menjadi sedikit tenang. Sejak dia mengetahui bahwa Zua Wen telah menciptakan kemampuan ilahi ruang waktu dan hampir membunuh Kuang Li dari keluarga Pasir Hisap, dia semakin menghormati tuannya. Ledakan. Saat ini, lelaki tua itu telah tiba di depan Zua Wen. Dia meraung dan tiba-tiba mengirimkan serangan telapak tangan ke wajah Zua Wen. Meskipun Chen Changsheng sangat takut, dia tidak berani menentang perintah Zua Wen. Dia mengangkat tangannya dan melancarkan serangan telapak tangan ke arah lelaki tua itu. Ledakan. Kedua telapak tangan bertabrakan dan Qi yang menakutkan meledak. Zua Wen segera mengeluarkan pelat formasi tulang binatang dan memasang penghalang kokoh di sekitar mereka agar akibat pertempuran tidak menyebar terlalu jauh. Chen Changsheng mengerang dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia dengan murung menatap lelaki tua di depannya yang hanya terhuyung-huyung. Dia tahu bahwa masih ada jarak antara dirinya dan ahli setengah langkah Void Sky Nin Step. Hah! Seorang ahli Void Sky Eight Step yang biasa-biasa saja sebenarnya dapat menahan seranganku. Lumayan, tapi mari kita lihat berapa kali kau dapat menahannya. Lelaki tua itu menunjukkan ekspresi heran. Kaki kanannya menginjak udara dan seperti semburan asap hijau, ia terus menyerbu. Angin dari telapak tangannya seperti badai, menerjang Chen Changsheng lagi. Chen Changsheng tidak punya pilihan selain terus berurusan dengan orang tua itu. Dalam hatinya, dia berharap Zua Wen segera datang dan membantunya. Pada saat Chen Changsheng menahan lelaki tua itu, Zua Wen membawa roh raja dan Zhang Zicheng dan bergegas menuju orang-orang lainnya dari kuil lu. Awalnya, dia berencana untuk langsung pergi setelah membunuh leluhur lu. Akan tetapi, karena Mayu Ji mengatakan bahwa kotak milik Master Istana Jingyun dan Lu Houtian mempunyai pembatas anti-pemblokiran, dia tidak khawatir kalau Lu Houtian akan mendengar keributan di sini. Selain itu, kuil lu telah mengincarnya. Tentu saja, dia tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Dia harus terlebih dahulu melenyapkan orang-orang yang dibawa oleh kuil lu. Dua orang kultifator tahap ke-8 langit void dari kuil lu adalah seorang pemuda berpakaian hitam dan seorang pria berpakaian putih. Mereka berdua, satu di kiri dan satu di kanan, memimpin sekelompok orang dari kuil lu untuk menyerang Zhuo Wen. Khususnya, ketika kedua pria itu melihat Zhuo Wen berlari ke arah mereka, mereka mencibir dengan jijik. Kultifasi Zhuo Wen terlalu rendah, ia hanya berada di void sky seven step. Meskipun kultifasi di Ling dan Zhang Zicheng bagus, jarak antara mereka dan kedua pria itu tidaklah kecil. Di mata mereka, pertarungan ini hanya sepihak. Akan tetapi, mereka berdua membenci kenyataan bahwa bajingan ini benar-benar telah membunuh tuan muda mereka. Jika masalah ini diketahui oleh kepala kuil mereka, mereka takut akan dihukum berat. Oleh karena itu, kali ini, mereka harus menangkap pembunuh ini. Jika tidak, akan sulit untuk menjelaskannya kepada Lu Hao Tian. Serahkan keduanya padaku. Kalian berdua berurusan dengan yang lain dulu. Zhuo Wen memerintahkan Zhang Zicheng dan Di Ling, lalu bergegas menuju pria berpakaian hitam dan berpakaian putih sendirian. Awalnya, kedua pria itu mengira Zhuo Wen akan bergandengan tangan dengan kedua orang lainnya untuk menghadapi mereka. Namun, kini pemuda berpakaian putih itu tidak jadi melakukannya, malah berniat menyerbu ke arah mereka seorang diri. Tiba-tiba kedua pria itu menunjukkan ekspresi aneh di mata mereka. Apakah anak ini gila? Dia sedang terburu-buru untuk mati. Pria berpakaian hitam itu berbisik dengan bingung. Karena anak ini sedang mencari kematian, kami akan membantunya, hehehe. Pria berpakaian putih itu mengjilat bibirnya, dan tatapan kejam muncul di matanya. Dia menyusul pria berpakaian hitam itu terlebih dahulu dan bergegas menuju Zhuo Wen. Tinjunya terbungkus dalam kekuatan tanah longsor, menghantamnya dengan keras. Mata Zhuo Wen tenang. Melihat pria berpakaian putih yang tidak sabar, sudut mulutnya menunjukkan senyuman mengejek. Saat tinju pria berpakaian putih itu datang, seluruh tubuh Zhuo Wen perlahan menghilang di depannya. Surga membelah bumi membelah.